Kebutuhan bahan pokok jelang Idul Adha diperkirakan akan meningkat. Terkait hal ini, pemerintah kota Jambi menjamin pasokan bahan pokok tetap aman dan terkendali. Mendekati Hari Raya Idul Adha tahun 2023, diperkirakan kebutuhan bahan pokok di kota Jambi akan meningkat. Pasalnya masyarakat lebih banyak membeli bahan pokok untuk kebutuhan lebaran. Hal tersebut berdampak pada menipisnya jumlah pasokan di pasar tradisional seperti cabai, bawang, telur, dan lain sebagainya. Terkait hal itu, pemerintah kota Jambi akan tetap menjamin ketersediaan bahan pokok agar tetap stabil. Bangkok Jambi akan melakukan pendataan terkait jumlah pasokan bahan pokok di pasar, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di kota Jambi, sehingga tidak ada kelangkaan bahan pokok yang membuat harga melambung tinggi. Sejauh ini, jumlah pasokan bahan pokok masih amat terkendali. Tim pengendali inflasi mulai bekerja dan mengantisipasi lonjakan harga yang menyebabkan tingginya inflasi. Setiap hari-hari besar yang ada, termasuk diantarnya Jualan A, walaupun dari segi kuantitas peningkatan kebutuhannya tidak signifikan. Tetapi tetap melalui tim pengendali inflasi daerah melakukan pendataan, melalui perindah juga ketersediaan pangan dibandingkan dengan kebutuhan. Jadi antara suplai yang dimannya tetap kita perhatikan. Tetapi sejauh ini, Alhamdulillah masih sangat aman. Kita sudah koordinasi dengan bulat. Bihaknya juga akan menjamin pendistribusian bahan pokok dari luar daerah yang masuk ke kota Jambi tetap lancar. Meski saat ini masih terjadi kemacetan pada angkutan batubara. Terima kasih telah menonton!